Intro Penyuluhan dalam rangka mencegah paham radikalisme dan anti-terorisme kepolisian daerah Kepulauan Bangka Blitung masih terus berlanjut. Kali ini penyuluhan diadakan oleh Polsek Airgegas Polres Bangka Selatan. Kepulauan Bangka Selatan AKBP Aris Sulis Tiono mengatakan bahwa Polres Bangka Selatan akan mengintensifkan kegiatan-kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan paham radikalisme baik yang bersifat destruktif maupun statis. Dalam giat ini warga masyarakat sangat antusias dan menyambut baik dengan adanya penyuluhan yang diberikan oleh Polres Bangka Selatan. Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kasat Bin Mas Polres Bangka Selatan, Kapolsek Airgegas, Camat Airgegas, para Kepala Desa serta masyarakat sekitar. Kediatan ini tentunya sangat positif sekali dalam rangka memberikan dorongan motivasi khususnya kepada Polres Bangka Selatan dalam rangka mencegah timbulnya potensi paham radikalisme yang dapat menimbulkan gangguan kantip mas dan yang paling penting adalah dapat menimbulkan adanya ancaman keamanan baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Sehingga Polres Bangka Selatan tetap akan mengintensifkan kegiatan-kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan paham radikalisme baik yang bersifat destruktif maupun yang bersifat statis. Dari Bangka Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Di sini ada modus rekrutmen calon pelaku teror atau penyebaran radikalisme.